Menopang Gisel tentunya dalam doa, terlepas dari apapun nanti kesannya, yang pasti sebagai teman-teman dekat, kita menopang Gisel selalu dalam doa. Tahun baru, Kamel? Ya, nih, jangan ada yang satu-satu ya. Ya, tahun baru, everything... Oh, siap! Kita kebaktian sama-sama, seperti ini, teman-teman pasti udah mulai dipostikan. Kebaktian sama-sama, ya, untuk membuka, mengucap syukur sama Tuhan buat tahun 2020, yang memang tidak mudah sama sekali. Dan 2021 semoga menjadi tahun yang lebih baik buat kita semua. Apa aja sih hiburannya, Kamel? Apa? Apa aja hiburnya? Hiburan, ya. Gak ada hiburan, Mas. Cuma makan sama-sama. Dan sebelum kumpul pun, kami melakukan PCR-sop terlebih dahulu, ya. Terus, hasilnya penciptuan semua negatif, karena kami gak pengen jadi kluster COVID. And then, hanya makan dan kebaktian dari jam 11, Dari jam 10.30 kita kebaktian sampai jam 1 kita kebaktian sama-sama. Kumpul berdoa, masing-masing. Mungkin ibaratnya sharing, ya, mengenai bagaimana tahun 2020 sejauh. Sama sekali gak keluar ya, Kamel? Enggak, sama sekali gak keluar. Cuma di rumahnya Yosi Project Mom aja. Juga kan berang-anggisnya juga? Ya. Ya, kita menopang Gisel tentunya dalam doa. Terlepas dari apapun nanti putusannya. Yang pasti sebagai teman-teman dekat, kita menopang Gisel selalu dalam doa. Dan percaya bahwa apapun yang Tuhan putuskan nantinya, pasti itu untuk kebaikan Gisel. Membentuk karakternya Gisel. Dan aku percaya Gisel akan menjadi karakter pribadi seorang ibu individu yang jauh lebih baik. Melihatnya gimana, Kak? Melihat psikologisnya kemana, Pak? Melihatnya gimana? Melihatnya gimana, Pak? Melihatnya gimana, Pak? Oh, she's okay, she's okay. Makanya tadi saya bilang, responnya dia cukup kalem, cukup tenang gitu ya. Yang penting bisa makan, yang penting bisa diistirahat. Karena yang ditakutin kan psikis gitu. Ditakutin jadi sakit, tapi dia bisa makan, dia bisa. Pasti ada ketakutan, pasti ada kekhawatiran. Tapi, makanya sebab itu, kita sebagai teman-teman terdekat, semoga berusaha untuk melakukan dalam doa. Supaya ada damai sejahtera Tuhan pada saat dia harus mengikuti proses apapun nanti. Berapa lama, Kamel, ngerayain bareng sama Giselle? Berapa? Berapa lama ngerayain Natal kemarin sama kita? Oh, tahun baru kemarin ya? Itu kita ketemu dari jam 9 sampai kelarat jam 1. Ada curahan yang disampaikan? Iya, super curah. Giselle cuma mengucap syukur aja untuk 2020, dan sama-sama sebetulnya More Life sampai sama dengan kita semua. Semua punya harapan yang sama, sampai 2021 bisa membawa sesuatu yang lebih baik. Buat kita baik secara kesehatan, karir, walaupun apapun lah gitu, musim-musim kehidupan kita. Tapi kedengeran, cuman Giselle sempatnya nggak sih? Cura kalau misalnya ada pengucetan buat ini, itu kalau... Walangkah kita juga melihat dari apa namanya... Giselle... Webberu Jangan lupa like, share share nieuw Tengah Bersambung Sub indo by broth3rmax Bersambung Selamat malam Bayek Bersambung Terima kasih.